Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini kita akan mereview game baru guys ya Dan game ini lagi viral dan saya dapat informasinya dari channel Borneo Gaming Katanya game ini bisa menghasilkan uang guys Kita bisa farming Bitcoin yang bisa kita withdraw menjadi uang asli ya Terus bagaimana cara untuk mendapatkan tetan coin ini? Kita harus naikin tiernya katanya guys ya Nah ini dia coinnya yang warna kuning guys Ini ada 10 ya Jadi 1 coin itu dihargai kalau nggak salah 10 ribu katanya guys ya Kemudian disini juga ada di level 108 ya Kemudian disini juga ada lagi di level 228 Katanya sih kita harus naikin ke bronze dulu katanya guys ya Jadi naikin ke bronze 5 dulu baru bisa kita claim coinnya Oke sebelum kita memulai gameplaynya disini kita review-review dulu guys ya Jadi tampilan utama seperti kayak gitu Kayak MOBA gitu sih guys ya Kemudian disini ada daftar hero Nah disini kita pertama kali dikasih 3 hero gratis ya Dan buat teman-teman yang mau download silahkan cek aja di pre-store Namanya Titan Arena Atau silahkan klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi guys ya Kemudian teman-teman tinggal daftar aja pake email kalian Tidak ada pilihan untuk login melalui Facebook atau media sosial lainnya Jadi kalian harus register melalui email dan itu gampang banget kok ya Oke kita lanjut disini ada yang hero Raidon Oke ini Raidon Tipe-nya marksman ya Dan disini ada statusnya, attribute-nya Ada fury, ini kayaknya skill-nya Dan ini ada pasifnya, pasifnya masih coming soon ya Kemudian disini ada apa ya ini Ini kalau gak salah tank ya Nah kalau kita lihat di attribute-nya armornya itu gede banget Jadi dia adalah tanker disini Jadi kayak MOBA pada umumnya sih Ada tank, ada marksman, ada assassin Tapi rata-rata kalau kita lihat disini Pada pegang senjata yang bisa nembak Jadi jatuh-jatuhnya kayak main Browstar gitu sih guys ya Oke kemudian kita lihat lagi disini ada skill-nya juga Dan ini kalau skill sih kayak spell guys ya Kalau di Mobile Legends itu kayak spell sih ya Banyak sih ini ada spell healing Ada yang lain-lainnya juga disini guys ya Teman-teman bisa cek di info Nanti dijelaskan ini untuk apa gitu loh ya Kemudian kita lihat lagi di bagian shop guys Nah di bagian shop ini ada yang namanya beli powerpoint ya Ini gak tau untuk apa Bisa pakai tetan coin-nya untuk membeli ya Jadi disini teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang untuk top up ya Karena tidak ada menu top up-nya juga Jadi kita tinggal main aja Ngumpulkan coin itu Nanti coin tersebut bisa kita pakai buat beli di shop Atau buat kita withdraw ke Trust Wallet ya Jadi buat withdraw bitcoin-nya kita harus punya aplikasi Trust Wallet Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya guys ya Ternyata disini hero-nya bisa dibeli pakai rupiah juga guys ya Kalau teman-teman gak ada coin sih guys ya Dan disini hero-nya masih belum lengkap kayaknya Masih sedikit ya Karena ini game juga masih baru ya Masih termasuk baru Oke kemudian disini kita lihat lagi Ada chat global ya Oh ini nih ya banyak player baru nih guys Tuh lihat Cara mainnya invite nanti tunggu ready lainnya apaan tuh Kita lihat dulu disini ada deathmatch Ini kayaknya mode-nya ya mode deathmatch ya Hanya ada satu mode aja disini Kalian bisa latihan juga ada room untuk latihannya Oke kalau gitu kita coba find match dulu ya Kita coba main dulu seperti apa sih game ini ya Katanya sih game MOBA sih guys Tapi disini 4 vs 4 ya Kayak brow style gitu sih ya Brow style kan 3 vs 3 guys ya Oke ini dia Let's go Oh iya kayak MOBA sih ya Ini analog-nya Tombol attack-nya Semua sama sih kayak Game MOBA sih guys Oke langsung barbar ya Langsung barbar guys ya Ini skillnya Agak lambat ya Agak lambat nih movementnya Jadi kita tinggal tap-tap ini aja ya Skillnya ada cooldown Cooldownnya juga lambat banget anjay Oke dan disini ada healing ya Nah ini ada healing Wih di gila Keren nih Ultimate-nya keren Oke kita bisa naikin skill Kita naikin skill 2 Ini ada kotak yang bisa ditembak ya Ini kotak isi apa sih Bentar 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 Ini kotak isi apa Kita coba Hancurkan dulu kotaknya Kita lihat apa isinya guys ya The big box powerful upgrade potion Try to have it increase your power signif Oh Ningkatkan power katanya guys Oke Kayaknya range kita jadi nambah disini guys Betul 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 Skill satunya keren guys Oke double kill dong ya kan Oke menang kita guys Victory ya Jadi untuk memenangkan matchnya Kita tinggal kumpulkan kill banyak sih ya Siapa yang paling banyak kill Dia yang menang ya Oke kita dapat MVP dong disini guys ya Oke kita Apakah naik tier kita guys Kita lihat ya Tutorial 1 Berhasil Naik tier berapa ini kita guys Ini masih tutorial ternyata guys ya Tutorial 1 nya berhasil Nah ini dia coin nya Yang bisa kita claim guys ya Jadi coin inilah Uang yang bisa kalian Withdraw nanti guys ya Oke kita coba lanjut lagi ya Satu match ya Hero nya gak bisa diganti ya Kita pake hero ini terus Coba nanti kita Ganti hero ya Ganti hero nya mau di lobby kayaknya guys ya Gak bisa di in game ya Jadi ketika kita Find match Dia langsung menggunakan Hero yang ada di lobby itu guys ya Ini kalo gak salah Yang kita pake kan marksman ya Oke ini kita hajar kotaknya dulu Kayaknya dapet Item deh kotak ini guys Oh iya itu ada itemnya guys ya Ini makannya ultimate Hmm Hmm Mamam Hmm mamam Hmm Nah Kasih paham Tolong tolong Sini boy Sini boy Hmm Kasih paham coy Hmm Oke kita coba Ini ada kotak besar guys Ini ada kotak besar ya Coba kita ambil ya Kotak besar ini guys ya Ini base yang keteknya lama Eh Itu ada siapa tuh Ada laser guys Kayak laser gorg guys Ah lama banget anjir Oke dapet apalah itu kita guys Betul 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 Gila langsung Jago kita disini Damage kita jadi gede guys Betul Mantap jiwa guys ya Tapi tadi katanya kita bisa pakai skill Oh ternyata skill ini ada di slot ini ya Slot skill 1 skill 2 ya Jadi spell yang kita pakai itu ada di slot skill 1 dan skill 2 Nah ini ultimate nya sesuai dengan hero nya Tipe hero nya Jadi kalau hero nya Hero apa nanti ultimate nya berbeda gitu guys ya Cukup seru sih Lumayan lah untuk mengisi waktu guys ya Buat teman-teman yang mungkin gabut gak ngapa-ngapain Teman-teman bisa coba mainin game ini Siapa tau Kalian bisa dapat banyak uang dari game ini guys ya Tapi betul atau enggak nya kita masih belum tau Karena belum ada pembuktian Mungkin ada yang sudah main jauh game ini Silahkan komen di bawah Kalau kalian sudah berhasil withdraw Untuk Coin nya disini guys Coba siapa yang sudah berhasil untuk withdraw Coin nya menjadi uang asli Langsung komen di bawah guys ya Nah kita coba langsung find match lagi disini ya Kita main lagi satu match ini guys Oke ini apa nih Dead match Oh ini lagi search Player Kayaknya ini ketemu player asli Kalau yang tadi masih bot mungkin guys ya Jadi sambil nunggu kalian bisa sambil main mini game nya guys Tuh sambil nunggu bisa sambil main mini game Biar gak bosen kalian nunggunya ya Oke karena matchmaking nya lama Dan saya tadi baca di chat global Banyak yang ngeluh Katanya gak bisa matchmaking Sekarang kita coba install dulu Trust wallet nya Dan teman-teman bisa cari Aplikasinya di pre-store ya Atau silahkan klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi Nah disini kita tinggal klik new wallet guys ya Kemudian kita tinggal terima dulu Persetujuannya Kita continue Dan disini kita disuruh masukkan Pin ya Setelah kalian masukkan pin ya Disini kalian centang lagi box yang dibawah Kemudian tinggal klik continue guys ya Oke kemudian disini ada recovery parts ya Yang dimana ini adalah kata kunci yang dibutuhkan ketika kalian mau withdraw bitcoin kalian Jadi kalian harus copy semua kata kunci yang disini guys ya Dan jangan kalian share kata kunci ini ke siapapun Karena ini rahasia kalian sendiri ya Nah setelah kalian klik continue Disini kita disuruh verifikasi recovery lagi Untuk mengklik kata kuncinya sesuai urutan ya Jadi kalian harus simpan kata kunci tersebut guys ya Jadi disini kata kuncinya harus kalian klik secara berurutan guys ya Setelah itu teman-teman tinggal klik yang down disini guys ya Oke dan disini kita sudah berhasil membuat akun trust wallet kita guys ya Sekarang kita ke bagian yang di apps ya Yang dibawah di apps Kemudian kita tinggal cari nama gamenya Titan Arena ya Nah habis itu kita tinggal klik yang paling atas ya Yang Titan Arena ini kita klik Kemudian langkah berikutnya teman-teman klik yang logo Ethereum ini ya Kemudian teman-teman ganti ke Smart Chain Nah habis itu kita tinggal klik yang tombol marketplace disini guys ya Nah setelah itu teman-teman tinggal klik yang garis 3 Kemudian connect wallet disini guys ya Kemudian disini kita tinggal klik yang login with MetaMax disini guys ya Kemudian teman-teman klik connect aja Oke disini kalian tinggal link game akun kalian sesuai dengan email yang sudah kalian daftarkan di game tadi guys ya Kemudian teman-teman tinggal masukin kode verifikasinya Nah setelah kalian masukkan kode verifikasi kalian tinggal klik yang tombol link account Nah disini kita tinggal klik link aja Kemudian kita tinggal terima aja persetujuannya guys ya Habis itu kita tinggal klik ok Dan kita tunggu sampai dia proses Dan disini kita sudah berhasil tinggal klik login now ya Oke jadi setelah kalian berhasil login Nah disini kalian bisa lihat profile kalian Kemudian kalian ke wallet ya Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian in game currency ya Nah disini kita sudah memiliki 10 tetan coin yang seharga 7,2 USD Kalau dirupiakan sekitar 100 ribu Berarti 1 coinnya bener ya 10 ribu guys ya Nah untuk claim coin ini Teman-teman harus berada di rank bronze 1 ternyata Bukan bronze 5 Jadi teman-teman harus naikin tier kalian ke bronze 1 dulu di game tetan arenanya Baru kalian bisa claim coin tetan ini Nah jadi ketika kalian sudah berhasil claim coin tetan ini Teman-teman bisa langsung withdraw aja coinnya ke rekening bank kalian masing-masing guys ya Karena untuk yang aplikasi trust wallet ini sudah mendukung Bisa transfer langsung ke bank yang di Indonesia guys ya Oke jadi mungkin ini saja untuk pembahasan game baru yang bisa menghasilkan uang Tunggu apa lagi santai-santai sambil main sambil farming duit Biar buat top up diamond di mobile legends guys Atau buat kebutuhan kalian sehari-hari juga bisa guys ya Dan buat teman-teman yang sudah berhasil withdraw coin tetan ini ke rupiah Atau ke rekening bank silahkan DM VGaming guys ya Sebagai buktinya biar VGaming juga bisa ngasih bukti bahwa game ini bukan scam Atau bukan penipuan guys ya Oke terima kasih guys sudah menonton video ini Jangan lupa di like, komen, subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye